Yoh kita weh tangan oleh pembacang pembarengan Yoh kita weh tangan ke bahagia ke weh tangan Yoh weh tangan, weh tangan, weh tangan Yoh kita weh tangan, weh tangan, weh tangan Yoh kita weh tangan, weh tangan, weh tangan, weh tangan Yoh kita weh tangan, weh tangan, weh tangan, weh tangan Jadi sepronoh-sepronoh yang ngotain buat Tenten peningkatan wajahnya nggak tetap gilani nggak Pak Deng Suka ke Sonten Pak Rukman Suka ke Sonten Mbak Mino Terima kasih kedatangannya sehat selalu Pak Rukman, Jeng Alhamdulillah juga selamat sore Ibu cantik Bapak Joko, tersi Joko aja Bapak, Jeng Alhamdulillah Pak Joko nggak tersi Joko terus Jeng Suka ke Sonten Bapak yang ada di pojokan, Alhamdulillah sehat-sehat selalu Juga buat yang hadir di acara WDN Nusuri hari, terima kasih ya buat studio luar biasa, satu RW, satu RW datang semua Terima kasih, Alhamdulillah Pak Deng, kali ini kan temanya tentang kuliner Tetap gue kacang telong, nge-neng, Pak Deng, nggak tak kirain makanya, wah kuliner, mangan-mangan, bar ini mangan-mangan Tetap disini nggak telong, Pak Deng Mau nggak Pak Deng? Ya memang orang susah ini ada kata panganan, gue nunggu nunggu pekaan Mas, kabar itu dulur-dulur Jawi Tengah Saya masih Hedz Doyo, nge-mugi-mugi tetap orang selama Jawa Tengah tetap ademayem, menyenangkan damai sejahtera, penduduknya tambah makmur Amin Jawa Tengah gue karena kedudukannya yang Tengah, gue selalu menempati titik Tengah Ya Oh rasah kumunan banget, oh rasah juga cileaten banget Sakmat Sakmat Itu ketaknya Provinsi Jawa Tengah itu kudu ngemban semangat itu Ya Ya, siaran kita itu kan walaupun suguan ini, tapi kan tetap berlangsung demi kemaslahatan umat Mas, ini Semarang, Jawa Tengah ini ada persoalan-persoalan yang kaya mau disebut minul kaya mau Panganan Panganan Jajanan Jajanan Keserempakan-keserempakan dunia kuliner ini berkembang nyaris roto nih kota-kota di Indonesia ini Tidak terkecuali Semarang Nanggupi sebetulnya, jajan itu ramung bakmangan, tapi juga suasana Betul sekali Mas Saat ini Semarang dimana malam terkenal kota Lumi Padahal saat janjani ya, isinya Semarang kan jauh lebih beragam dan lebih leset Nah, bukan hanya Lumi Itu yang tampaknya belum diketahui oleh banyak kawaya di luar Semarang, di luar Jawa Tengah Karena jeneng panganan yang Semarang itu, juga Jawa Tengah pada umumnya itu waneh-aneh, lucu-lucu, dan orang yang saru bareng Apa itu Mas? Orang Tengah Ini panganan yang sasak ya Oh, ada Rondoro ya Rondoro ya Ada Rondogadok ya ada Kita punya ibu, Bu Leni Mas Ini pemilik pusat jajanan, toko jajanan di Jalan Pandana Ya, ya, ya Mbak Leni, sugenng sonten, Bu Leni Sugenng sonten, Pak Ini itu Yang romantikanya jajanan, dodol jajanan di Semarang itu, ya, Pak? Mak ceritanya silah, Pak? Ya, kalau sampai saat ini tuh Orang kan taunya di Semarang itu cuma Winko, Lumpia, Mochi, sama Bandeng Durilunak gitu Jadi biasa orang kalau datang tuh udah langsung, Winko mana, Bu? Oh Padahal Winko sendiri sebenarnya bukan dari Semarang, kan? Dari? Dari Babat Babat, Babat Jawa Timur Oh, Winko Babat Oh, Babat itu nama daerah? Iya Oh, Babat itu nama daerah? Oh, Babat itu nama daerah? Iya Itu kan sesuatu ketang kalau kelompok kita Iya Tapi kan Semarang yang mengembangkan, jadi mungkin memang orang carinya Apalagi sekarang ini kan paling ekonomis itu harga-harga Winko Jadi orang memang sekantor, sekelurahan mungkin dikasih Winko kan harganya murah Warna kelas, wakil ngece ini berarti Oh, itu Wigo? Itu depan game Winko Babat Oh, iya, minul ya, tau ya Aduh Ibu, boleh tanya, Bu? Iya, Pak Tetapi Winko yang dijual di sini itu buatan Babat atau buatan Jawa Tengah? Buatan Jawa Tengah Oh, so Kan banyak pengrajinnya, Pak Ya, saat ini Lagunya daerah Babat, orang cemburu Enggak sih Tampak mulai, Mbak Babat Mochi Mochi ini singkatis apa? Mochi itu yang dari tepung ketan dalamnya ada kacang sama gula Wah, enak Di toko Jajan Bule ini variannya berapa? Berapa banyak item? Banyak sekali, Pak Karena kan banyak kayak keripik-keripik, ini Tadi tesernya sampai sini Karena kita sendiri, kita kan enggak produksi Kayak Bandeng itu Saya ada enam atau tujuh merek itu ada di toko Di story berarti, Pak? Iya Kalau biasa kan di Pandanaran itu kan mereka udah punya merek sendiri-sendiri Tapi kalau di kita, karena saya memang enggak produksi Jadi, banyak titipan dari tetangga-tetangga juga Itu yang menghidupkan, itu kan yang membelanjai toko-toko di sepanjang pusat oleh-oleh Itu kan bukan hanya warga Semarang, Pak? Bukan Rata-rata malah dari luar kota Dari luar kota Apalagi kalau pas liburan itu, banyak dari luar kota Tapi yang paling favorit apa, Pak? Mereka datang ke Semarang itu? Ya, itu Cuma empat itu, Lumpia, Mochi, Wingko, Bandeng Rondon Royal mau? Enggak ada Nek Rondon itu orang-orang Royalnya, orang-orang... Mas, ini juragan parkirnya nanti yang membuat gedung parkir yang di Pandanaran ini, Mas Irwansa ini Gimana Mas Irwansa? Di atas itu ya, Mas? Ya Ya, sebenarnya Kenapa Pak Wali Memerintahkan kami membangun gedung parkir itu kan sebenarnya permasalahannya Khususnya di Pandanaran ini ya Kita lihat Pusat olah-olah ini sudah terkenal Banyak orang datang Tapi problemnya disana terjadi kemacetan Teman-teman dari disup ini Pusing, Pak? Pusing Terus akhirnya diputuskan Tampaknya kita juga mulai harus bangun gedung parkir Dan Alhamdulillah Gedung parkir ini dibangun di bekas Puskesmas dan Gedung DKK Nanti disini kita bangun 11 lantai 2 lantai untuk Puskesmas 5 lantai buat parkir Sisanya nanti buat kantor DKK Dan Pak Wali juga nggak berhenti sampai disitu nih Masyarakat yang mau ke pusat olah-olah juga harus dibuat nyaman Makanya ditambahin dengan jembatan penyeberangan Oh, kayak koridor itu ya? Iya, jadi dari gedung parkir sampai ke pusat olah-olah Itu pun Pak Wali minta dibuat nyaman lagi Pakai lift Oh Fasilitasnya dengan lift Nah, harapan ke depan bahwa setelah di fasilitas ini Pusat olah-olah tetap ramai Gitu ya Ibu? Amin Iya, mungkin kata Ibu sekarang agak turun ya Insya Allah nanti ada gedung parkir Teman-teman di Zoom juga bisa mengelola Mengendalikan parkir-parkir yang di jalan Supaya masuk ke gedung parkir Kotanya jadi lebih indah Yang belanja juga lebih nyaman Pusat kulinernya juga Pusat kuliner, pusat olah-olah akan jadi lebih Semarang makin hebat Lebih semarang, lebih rame Lebih banyak pendatang juga Artinya kan omsetnya juga bisa Iya, iya Dua kali lipat mungkin dari Amin, Pak Waktu-waktu yang lalu Iya Apa benar itu indikator jajan menurun itu, Mbak Lenny? Khususnya di kantor Anda di toko? Memang waktu ada larangan parkir itu Omset menurun sekali Tapi kan lama-lama juga pembeli sudah terbiasa Sudah tahu kalau nggak boleh parkir gitu Ya, memang kalau pas Balik lagi ya? Ya, lumayan udah kegini Ini mungkin salah satu kendalanya adalah dengan Parkir Kalau udah dibangunkan gedung yang representatif Kemudian ada jalur langsung menuju ke pusat olah-olah Itu sepenuh itu, Mbak Katanya koridurnya itu Saking langsung, nanti langsung di toko buleni ya, Mbak Saat ini, saya yakin ke depan sudah tidak menjalanku Nantinya akan terbiasa lagi Nah, benar ada kondisi Karena semua sudah dibuat nyaman gitu Iya, iya, iya Mas Irwan, tadi Saya melihat, saya belum detail melihat gedung parkir itu ya Tetapi apakah nanti ada risiko, walaupun itu sudah jadi, orang tetap males parkir di situ Karena mungkin trafiknya, aksesnya Ya, lagi-lagi ini nanti masalah pengawasan pengendalian dari teman-teman di situ Tapi apapun sekarang kan kita bisa sampaikan ke masyarakat ini Kalau dulu mungkin mereka tanya, saya harus parkir di mana? Kalau sekarang kita jawab, masuk ke gedung, Mbak Artinya sudah ada jawabannya, saya pikir ini juga bisa dilaksan Jadi itu mungkin parkir-parkir yang memadati sepanjang jalan ini sudah tidak punya alasan lagi ya Tapi kalau saya tetap parkir di mana saya sudah dijarakan, ya orang para yoga juga ya, Mas Kalau sudah ada gedung itu, Mas Kalau sudah ada, ya harus disesuaikan dengan peraturan yang pernah Nah, ini tugasnya, Pak Jokowi Jadi, apa yang disampaikan Pak Irwanza tadi benar bahwa memang kemarin-kemarin kendalanya adalah di Jalan Pandanaran itu belum ada lokasi parkir Nah, diperkirakan bulan November ya Pak Irwanza ya, itu pembangunan gedung parkir ini kan sudah selesai Nah, berarti awal tahun depan paling tidak sudah dapat kita fungsikan secara penuh Sehingga parkir mulai dari koridor, minimal mulai dari koridor jalan perempatan Eka Karya sampai dengan Tugu Muda Itu betul-betul kita sterilkan Oh Nah, ini sudah mulai kita mulai dengan cara apa? Mobil digembok Nggak mampan digembok, diderek Oh Oh Jadi sekarang, pelanggaran parkir di Kota Semarang itu sudah kami derek Oh, oh Dan Pak Wali Derek dikoneng tinggi, Mas? Dikumpulkan jadi satu dengan teman-teman di saat lantas Oke Nah, jadi nanti malah dendanya dua Denda dilang Denda dilang Denda dilang Dan denda penderekan Oh Oh Jadi, kalau digembok saja kemudian sudah bisa diatasi Maka hanya kena dilang Tapi kalau sampai diderek, maka masyarakat akan kena denda dilang Sekaligus juga biaya penderekan Kemudian kebijakan Pak Wali kami yang luar biasa adalah Bahwa pengembangan-pengembangan wisata baru di Kota Semarang itu selalu dilengkapi dengan kantong-kantong parkir Contohnya di Kota Lama Oke Itu kita siapkan empat kantong parkir Oh, baik Jadi ada empat kantong parkir Mas, tadi mana masuk? Yang kantong parkir yang dua sudah Karena kebetulan dikelola oleh teman-teman swasta misalnya Museum 3D Max itu Ya Tapi yang di depan kantor saat lantas masih dalam proses Kemudian nanti yang di kantor DX ke Perhutani juga itu masih dalam proses Sebetulnya kami juga Alhamdulillah Pak Wali dan Bu Wakil itu mendapatkan pinjaman aset sebetulnya Untuk parkir di Jalan Pemuda Di samping Lawang Sewu Di tanahnya PT, maaf ini Salah satu perusahaan rokok besar di Indonesia Oh, Rappopo lah, rokok-rokok Gerjermawan Rappopo lah Ya, ini kekuat Hanya memang Tiba piko babak tapi kelit Enggak ya Bu, ngasok ya Bu Jadi Di persilahkan pada Pemperintah Kota Semarang untuk bisa mengelola itu dan menjadi suatu parkir off-street parking Oh, habis-habis Di sini pirang tahun Mas? Enggak sini sebulan Bapak dan ini kebetulan karena kebetulan ini perusahaannya sangat besar gitu ya Diberikan waktu beberapa tahun Oh, Alhamdulillah Yang dimana itu Pak? Yang di sampingnya Lamang Sewu persis Bapak Sebelah kanan? Ya, kalau dari sini sebelah kanan Kurang lebih satu hektare Oh, satu hektare Montorku gampang parkir ini, gede-gede montorku Hanya kendalanya memang Sekali lagi ada banyak non teknisnya yang di sana itu Apa Mas? Jadi misalnya Kebetulan kemarin dibabati oleh tim dari perusahaan rokok tersebut Empat tim itu semuanya belum bisa berhasil Ada dampak negatif lain gitu Oh, Anu Angker Angker Sehingga kemudian Dari pihak Perusahaan tersebut Menyerahkan kepada Bu Wakil Wali Kota untuk bisa Monggo silahkan Kalau itu mau segera difungsikan Monggo ditata oleh Pemerintah Kota Semarang Enggak, ini juga realitas yang mungkin menarik Mas Joko ya Jadi Arab diresi Seng tunggu Butuh sopan santun kira-kira gitu Ditendung Nah ini Orang membutuhkan dunia struktural lagi Oh iya Ini spiritual Ini papri maksudnya Angker gani cocok Ini bagus Masalah hal-hal seperti itu Kalau masalah ketahuan itu Pengen lihat Pengen merupakan Semuanya kebina Itu Informasi saja ya Pak Norma Informasi saja Data kami di Lawang Sewerwi itu Setahun 2 juta pengunjung Satu tahun Ya Pak Mungkin Pak Joko atau Mas Irwan Soal-soal yang pagi ini kan krusial Kalau mau negosiasi Kalau yang tunggu Ada cara ini Nah Yang bagian Lawang Sewerwi itu Rekan kita Oh Aku kontrak teknis belai kan Cedak Ya kan Aku tak hubungi Tapi aku nyang-nyangannya Aku kena Wah Wah Loh kui Lawang Sewerwi itu sekarang Ya kita Desain semikian rupa Betul Melebu Mereka rasanya kan meridik Sekarang sangat turistik Betul Jadi kui 2 juta pengunjung Bisa 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 Kita masuk ke Amin Saran lagi Bu Leni untuk pemerintah kota Bu Ya kita sih udah Untuk saat ini Kita Berterima kasih juga Ke Pak Wali yang sudah memikirkan Parkir untuk Kami Karena Jadi setiap tahun Kita gak usah ngadep Saya kan Setiap Lebaran Setiap Natal Itu saya mesti Ngadep ke Pak Wali Minta kebijakan Karena kan Ya Biar bagaimanapun Orang kan Butuh yang Parkir dekat gitu Kalau udah parkir susah Mereka lewat Ya Nah kalau nanti Ngadep Pak Wali kesusahan Ngadep Bapak E Kak Nawe Kenal dire Mas Irwan Ini Apa Sekali lagi gedung parkir itu Kapasitasnya berapa Mas Irwan Gedung parkir di pandangan ini Untuk kendaraan Roda 4 Itu 120 Untuk Roda 2 nya Bisa sekitar 60-70 Oh Berarti Itu jumlah itu Moderat besar atau kecil Kalau hanya 100 Standart aja Standart Tapi Mobil-mobil seperti Alphard Itu bisa masuk Cuma Kalau yang Elf segala macam Gak bisa masuk Itu diperkirakan Kalau untuk melayani Di customer yang ingin belanja Di pendengaran Itu udah cukup ya Sudah Cukup Tapi kan ada kemungkinan Yang memanfaatkan Tidak hanya itu Betul Ya itu Tapi ngatasi Misalnya Ada nggak Ada nggak sebuah pola terapi untuk itu? Ya nanti Masalah pengelolaan mungkin Yang akan mengawasi dari Dinas Perusahaan Kami tugasnya hanya bangun Oh iya iya Aku salah takon ya Iya Roda 4 sampai Takon pas sungguh Hiis juga bisa masuk lah Artinya sudah cukup memadai Prima mas Coba Jadi Kami sudah punya perwal nomor 9 tahun 2018 Itu pemberlakuan sistem parkir progresif Artinya nanti juga di gedung parkir itu Kemungkinan besar akan kita lakukan sistem progresif Supaya tidak sampai parkir sekali sedino semengi Nah itu kan nanti kacau Titip seminggu Titip seminggu Harganya sama gitu kan ya Yang kedua Kami kan sudah kerjasama dengan Museum Mandala Bakti Oke Jadi untuk angkutan-angkutan yang besar Bees dan lain sebagainya Masuknya ke museum Tapi tarifnya Tarif mengikuti Yang ditetapkan oleh museum Kemudian untuk kendaraan-kendaraan sedang Sekelas Elf dan lain sebagainya Di pusat kuliner Bataan Selatan Nah untuk Untuk transportasinya dari museum dan Bataan Selatan Kami siapkan Dari disub itu Menyiapkan 6 buah satel bus gratis Yang setiap 5 menit sekali keliling terus Jadi untuk teman-teman kami Saudara-saudara kami Di pedagang Di khas kuliner Semarang ini Kami dari disub Dari disub Pemerintah kota Semarang Pak wali Bu wakil wali kota Sudah sedemikian rupa mempersiapkannya Termasuk Di depan rumah sakit Termina Itu nanti penyebrangannya Juga akan dibuat Sedemikian futuristik Dan dilengkapi dengan Pobak banyu Dengan 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 Segemes Kayak aku Mendina Oh iya Alhamdulillah Monggo 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 Bersama pacar baru Naik respek diling kota Sampai binaria Hatiku jadi lembira Sesampainya disana Duduk dua-duaan Makan roti buaya Dengar lagu kita Kita menari bersama Di batang pohon Kan kuukir nama kita Tanda sayang selalu Sore hari terwenceng Sore hari terwenceng Saatnya untuk pulang Vespa mongko di jalan Turun pula hujan Berdanung kita di taman Lihat dikit Melati Indanian Berseri Angkup hatiku Untukmu Simpan dalam hati Nanti ku ambil kembali 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 Pada misalkan jalan Di penyeberangan Apalagi ditambah kesenian daerah Oh iya Keren banget pada Keren banget pada Keren banget pada Rancang-rencangnya Sampai ikhlasi Sampai ikhlasi Tambahan bersiara Saya sudah menggunakan Saya sudah menggunakan Saya sudah menggunakan UMR Ini lagu adik-adik Lagunya judulnya apa? Beknik 72 Beknik 72 Bekniknya gua tak mau Yang-Yangan ini Yang-Yangan ini numpak Vespa Oh numpak Vespa Itu aroma manis Jadi Yang-Yangan susah banget Paling-paling aduh Jajan ini sate tebu Jaman ben ya Mas Panganan itu Itu karena orang mengmangan Juga suasana Di Semarang ini khususnya Penataan suasana Oleh saudara kita Mas Sandy Yang sekarang sedang Menjibah jadi wali kota ini Kan saja Mulai kita rasakan bersama Ya Lagi apa titipanmu Kan gue Pak Wali ini mas Ini yang kita lihat ya mas Ya Kalau kita lewat kota lama Ya Dulu itu kan kesanya Ya Kumuh Tertinggal Gelap Saat ini Beda banget ya Kayak London Nah Samen yang London ini Mulai kampung loh Kayak Lito Abis teredap Nah Jadi apa ya Kayak old town Kota lama memang betul-betul seperti itu Dan Luar biasa sekarang itu Jajanan disana juga banyak sekali Disambil ada remak makan Cafe Jajan Yang apa Jangan ini Yang gulit Oh iya Gulit pistaman Gulit pistaman Pistaman esok Luar biasa Dan kemaren Sebagai contoh ya Jadi Ketika riwuni Kocok-kocok sekoyut Sekoyut Sekundi kan kumpul Ya Pak Cek Ma Mungkin yang berlut Masih gore Pak Karmen Pak Karmen Wow Waduh Sang inicial Baron Direktur Dunia Dan itu artinya Sebenarnya kita di Semarang ini mempunyai Apa ya Makanan-makanan Yang sangat khas Unik Dan disukai oleh Teman-teman dari Luar daerah Nah ini kalau kita bisa memperkenalkan Dan semua itu dikenal Ini Luar biasa banget Apalagi settingnya terletak Di sebuah wilayah Yang eksotismenya tinggi. Eksotis tinggi seperti di Kota Lama kayaknya. Ornamen-ornamennya makin bagus suka ya dibuat pemerintah kota. Konsul tanyakan Pak Ande itu. Pak Ande Sesuanto. Betul. Oke pinter konsolku. Oh kasih pinter-pinter konsolku. Ande Sesuanto itu pakar urban development. Ini putra salah satu putra terbaik. Semarang. Di Kota Lama itu mas. Saya kemarin jajal pisan atmosfernya. Mas kayak Eropa gak ya? Kamu mau gambar-gabar. Pisannya gitu ya. Kayak kita di mana gitu. Street drawing gitu ya. Aku digambar. Aku juga lugu. Aku juga kusuk. Ternyata membayar. Tidak di dape mas. Oh raya. Tapi kita menyemangati kehidupan sebuah kota. Suasananya udah dapet. Iya. Pak Joko. Yang Lawang Sewu tadi itu. Lawang Sewu itu saya kira. Wong Jujuk Semarang itu. Mungkin orang Jujuk Lawang Sewu. Pasti mampir. Pasti mampir. Ape meneh deh. Untung buhutah. Waduh. Rongkamar aku karun jenang kok. Loh di luar negeri. Ada tempat yang memang sangat mingit. Angker. Dan itu digunakan untuk uji nyali. Orang-orang siapa yang mau nginap di situ. Ternyata laris banget. Iya. Itu konsep yang butuh keberanian. Karena di Semarang saya kira ada banyak hotel-hotel tua. Yang sekarang terbelum kalai. Gue malah datangnya hotel yang ngonongin. Karena di Amerika ada wisata kota mati itu mas. Kota mati malah di datangnya kota hantu. Dan di sini. Dan di sini. Dan di sini. Janjinya malah ini. Gue yang seperti ini. Pasti ketemu Roy Elvis Presley. Dan payu. 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 Saya kira di Semarang terbuka untuk ini. Nah. Di lawang sewu ini mas Jokos. Sebelum idenya mas Rokmah ini. Tidak harus. Maksudnya tidak harus di situ. Tidak harus di lawang sewu. Tetapi ada wisata yang seperti itu. Yang ternyata laku gitu. Mas Semarang punya potensi untuk itu. Saya melihat di bawah. Semarang atas dan Semarang bawah. Kalau soal hotel yang ini ada kemungkinan keadaan besar. Cuma di lawang sewu mau parkirnya mas Jokos. Ini kan di sini kalau pabrik rokok mau kaya. Gara, oh ini ternyata rodo angker. Nah di angker ini kan urusan. Ini diserah ke kami-kami insya Allah. Bisa. Dan di follow up lho. Iya kan? Di follow up lho. Wah keren. Paling tidak mengatakan mas Brini. Untuk sementara sebelum parkir off street yang sebelah lawang sewu itu bisa beroperasi. Kan sudah ada tempat yang kami siapkan. Di Museum Mandara Bakti. Nyebrang. Tapi kan untuk kelilingnya nyebrangnya kalau tidak mau jalan kaki ada shuttle yang kita siapkan. Satel ini perang jam bisa. 5 menit sekali. 5 menit sekali. Tapi sebenarnya apa Pak Brini. Sekarang kan pedestrian itu juga sudah dibuat nyaman. Artinya sebenarnya ke depan tidak ada shuttle pun orang jalan. Dan harus jalan. Sambil menikmati. Kalau di sekitar Tugu Muda itu kan banyak ya. Ada Lawang Sewu. Ada Tugu Mudanya sendiri. Gedung Pandanaran sendiri. Insya Allah ini kalau malam sementara lagi ada atraksi menarik. Atraksi menarik. Ada Dontron. Apa mas? Tunggu tanggal mainnya aja Pak. Pasat bangunannya kalau malam nanti akan indah. Mungkin seminggu lagi mungkin kita sudah bisa. Di mana itu Pak? Di Gedung Pandanaran. Gedung Pandanaran. Gedung Pandanaran. Oh, paspot soal itu. Iya. Kemudian juga ada. Misma Perdamaian. Iya. Misma Perdamaian sendiri kan itu juga bangunan Cagarudaya. Museum sendiri juga sudah dikembangkan sedemikian rupa. Ada gereja, ada kampung pelangi. Oke. Ada pusat oleh-oleh. Satu kompleks. Terus bisa sampai ke Simpang 5. Ini artinya semua sebenarnya sudah terbentuk. Pedestriannya juga sudah dibuat nyaman. Kedepan bahkan dibuat nyaman lagi. Entah lagi Pak Wali juga tahun depan mau bangun travelator. Eh, saya maaf. Tahun ini kayaknya. Jadi orang jalan di pedestrian itu. Pedestrian pakai travelator. Iya. Kayak di bandara itu Pak. Pakai eskalator datar. Eskalator datar. Eskalator datar. Lips yang lumah wui. Lips lumah. Jadi kedepan harapannya juga masyarakat nggak ada shuttle bus pun. Untuk berjalan sudah nyaman. Sudah bisa menikmati semua. Itu outdoor. Outdoor. Enggak apa Bang Garung, Saga. Kena matahari hujan. Oh, ada. Teknologinya juga sudah bisa. Tapi sebetulnya, sebetulnya lepas dari itu. Asal environment pedestrian itu semikian rupa. Melaku ini malah turistik. Nyaman. Ya tau Mas Luarza. Saya kira asal pejalan kaki ini diproteksi saja. Oh, ini melaku kalau ngepit. Walau, ini kalah terus. Trotuar kita ini, saya sering mengamati di Jalan Pemuda itu Mas. Trotuar kita kan sudah luar biasa. Lah tapi, pitmontonnya riwari. Iya. Gak boleh ya. Sepeda motor. Munggu. Bahaya. Orang mau bahaya menyinggung perasaan kita lah. Ya, tapi saya pikir ini juga tugas kita bareng lah. Masyarakat juga harus siap dengan perubahan ini. Perilakunya juga mulai harus berubah. Tapi gini Mas. Urusannya Pak Pri lagi nih, budaya. Kita bareng-bareng, tapi ngilek seperti ini harus mulai dari struktural dulu lah. Ya. Karena kalau ngilek seperti kita ketemu ini gelut Mas. Gitu Pak Cok. Nah, yuk. Ini bareng-bareng. Aku yang buri mas Cok. Tapi aku yang nantang sampai digelut. Kami kan sudah mulai Pak Pri. Penggembuan, penderean. Bahkan Roda 2 sekarang ditarik, diangkut ke Polsek, Semarang Tengah dan sebagainya. Satpol juga sekarang. Satpol juga sekarang. Teman-teman Satpol juga sudah mulai bergerak. Kemudian PU juga punya Satgas Pemantau Pedestrian. Seperti itu. Jadi, kami di Kota Semarang ini di bawah Pak Wali Kota kami ini. Memang betul-betul satu hal dikroyok bareng-bareng. Supaya hasilnya menjadi lebih maksimal. Waduh. Ini misalnya ya. Kita mengitari seluruh Semarang. Kok bisa melaku dan aman. Tak kira orang melaku itu bukan karena jarak. Karena orang nikmat yang melaku. Mereka melakukannya juga nikmat. Dan hati-hati orang tidak bisa melaku. Ngeleh. Mesti jajan. Kira boleh nih. Iya. 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 Mengapa orang-orang kuih senang banget jalan-jalan yang orang catra Singapura. Iya. Karena pedestriannya luas sekali. Bersih. Dan juga nyaman. Pohon-pohonnya banyak. Iya. Enggak panas. Itu sudah suatu kenikmatan. Jadi itu kenikmatan infrastruktural namanya. Nanti kalau itu KB klakon. Kudu ada tambahan ini, Mas. Jadi ini kenikmatan kultural. Iya. Kultural itu misalnya gini. Kalau kita ke Orsatrut misalnya. Bakul ini dinyangnya orang sungguh. Iya. Kemarin anak kami ke Penang. Wah aku dinyangnya. Malah akhirnya orang tegel dewi. Karena dikakir. Dengan keramahan yang tidak ada muka cemberlu. Mereka terlatih, Mas. Menyambut pembeli. Ya memang sumber daya manusia itu penting. Nah gue mah. Kita merasa nyaman. Iya. Enggaknya kita kan juga ada pelatihan dari Kementerian Pariwisata. Iya. Jadi kayak ini kemarin itu ada bagaimana caranya secara gastronomi. Jadi misalnya kalau kita ke Pecinan gitu. Ada ceritanya Pecinan itu gimana. Terus nanti jajannya dimana. Apa saja yang terkenal di sana. Terus ya cukup menarik. Jadi kita belajar banyak dari situ. Dan juga norma. Misalnya kita belajarin negara-negara tetangga. Singapura, Malaysia itu. Karena mereka juga multi kultur. Panganan itu dicetak. Ini untuk ini orang. Ini halal ini haram. Makanya kemarin kita itu ke Gang Baru. Karena pasar Gang Baru itu kan unik. Jadi daging yang haram dan yang halal bersebelahan. Iya. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Sampai sekarang tetap begitu. Naruh. Nah itu. Yang penting jelas ya. Yang penting jelas. Sehingga gurau-burauan tak perlu tau. Kira-kira. Jadi orang juga tahu bahwa Semarang itu aman dari seperti itu. Tidak ada gesekan-gesekan gitu. Jadi saya jalan dari ujung yang itu Wat Gandul sampai ujung ke Gang Warung situ. Jadi kita semua jalan yang peserta bimbingan teknis itu. Lah itu. Wih loh Mbak Lenny. Semarangnya langsing. Mas kita bayangkan. Semarang itu punya landscape. Punya peta pedestrian. Yang definitif itu saya kira menarik loh. Bagus sekali. Kita di PRPP di Yanu. Nanti Mas Mayrokocho. Wih sendiri wisata mangrove. Iya. Kalau secara definitif. Peta itu kita definisikan. Perjalan kaki dan kita protect benar. Wah keren. Karena PRPP itu kan nanti konsepnya kita. Disana kan nggak. Ya mobil kan cuma perek disana. Jalan-jalanya kan luas itu dibuat. Kayak pedestrian. Kayak ada yang tempat malah jari. Kayak jembatan dari bambu. Tadi apa itu. Orang disana akan senang jalan-jalan. Benar. Dan ini Mas Mayrokocho po. PRPP ini. Yang karena daerah laut ini malah. Malah tambah atraksi mana. Jembatan bambu ini digawe unik. Dan digawe gampang. Ambro. Tangguh pelatihan renang sesat. Ini malah tambahan. Mas Kuih. Eksotisme. Buleni. Kembali ke. Sekarang trotoar di Pandanaran itu. Apakah sudah memberi kenyamanan para perjalan kaki akan belanja? Kalau untuk saat ini agak terganggu dengan PKL. Oh ya ya ya. Nah ini ada kompleksitas sosial yang membuat butuh hati-hati. Ya memang semua harus ditantai. Ya ya ya. Jadi. Tapi PKL sudah lama bulan diam? Ya sudah lumayan lama. Dan mereka makin lama makin banyak. Makin bertambah yang baru-barunya. Tanpa izin pun mereka. Apalagi kalau sudah. Momen Lebaran atau Momen Natal gitu. Jadi langsung bawa gerobak dan taruh di situ. Aduh. Itu bisa juga di depan tuku anda ya? Ya di depan saya banyak. Oh. Dan nilainya yang lainnya ya? Ya mereka juga tidak pernah izin. Tidak pernah ini dan. Itu memang. Yang kayaknya sudah daerah kekuasaan mereka. Ohhoho. Atau begini. Ya bodoh-bodoh gulik pangan. Tapi sejauh ini tidak ada presiden. Tidak ada gesekan-gesekan. Iya. Sampai sejauh ini. Dan rezekinya sama-sama jalan. Iya. Tapi mungkin apapun itu dibutuhkan peran pemerintah. Iya. Pemerintah harus hadir. Dan semua itu ditata. Bukan untuk disingkirkan atau dibatikan. Benar. Tapi mereka diberi ruang sendiri. Yang tidak mengganggu yang lain. Tetapi mereka bisa jual di situ dan laku juga. Begitu loh. Ya. Ide nya seperti itu. Bulan ini apakah, apakah pernah teman-teman pemele. Kita bukan membela ini, itu ya. Tetapi ini manajemen sebuah kota. Apakah pernah teman-teman berkunjung ke Pak Wali untuk membicarakan ini? Untuk? Misalnya PKL. Pernah tahu PKL itu? Belum pernah. Oh. Karena sampai dengan saat ini kan mereka juga tidak mengganggu kita gitu. Oh. Karena orang itu ada yang memang datang. Kan dari luar kota mereka belum tahu bahwa sebenarnya itu antara PKL dan kita harganya mungkin berbeda. Atau gimana gitu. Cuma orang pilih gampangnya aja. Udah gak boleh parkir ya udah pinggir jalan langsung beli. Langsung boleh gitu. Oh begitu. Tentu ini yang penting parkirnya dululah. Ya yang penting gini lah. Fasilitas kota itu gunakanlah sesuai dengan peruntukannya. Ya. Misalnya jalan. Jalan yang melakukan kendaraan. Ya. Kalau pedestrian itu untuk orang berjalan. Ya. Jangan sampai ini terkeluar. Tiba-tiba sepeda motor naik lewat situ karena sini kebak lah. Itu kacau semua. Benar. Tapi Mas Hendini kan punya semacam jurisprudensi memindah ini itu dengan baik tau Mas. Yang PKL-PKL di jalan Suratmo ini enak juga bersih. Ya. Dan sanggup wali kota kita tanpa ada sebuah presiden-presiden. Betul sekali. Ada local wisdom di situ. Ya. Artinya seperti tadi. Mereka diberi kesempatan untuk berjualan dan laku. Ya. Di tempat yang baru itu laku. Yang nantinya tidak akan mengganggu kepentingan orang lain. Ya. Artinya dimana trotuar. Yuk. Nek trotuar gue PKL yuk. Ya. Ya. Itu sajalah dululah ya. Itu lah. Tetapi jangan terus hanya sekedar digusur. Harus juga disediakan tempat yang representasi. Ya. Kita berkaca kepada Pasar Kembang. Ya. Pasar Kembang Kalisa. Itu cantik juga. Cantik. Dan wali kota kita juga tidak menimbulkan gesekan. Betul sekali. Itu yang besar Pak. Barito mana lebih besar. Iya. Berarti wali kota kita ini layak dikeploi jalan. Oh iya. Barito itu hampir 3.000 PKL yang dipindahkan. 3.000 PKL. Luar biasa. Dan kita optimis lah kota. Karena kota yang apa ya mas. Kota yang civilize nih bahasa pintar itu. Itu memberi kemartabatan kepada pengguninya itu. Aduh. Dan kuncinya mas. Ya. Seperti itu. Tertama apa. Ada. Niat baik. Kemudian dialog. Ya. Ada. Dialog. Ya. Komunikasi. Itu bisa. Kayak awal penataan kota Solo lipat Sokowi. Nah akhirnya itu merambah kemana-mana. Perlima sendi di Semarang. Itu juga termasuk bagus berhasil. Tapi kita semangatnya terus. Karena lampu-lampu di Semarang taman-taman itu cantik. Iya. Indonesia kaya itu cantik. Banjirkanal itu nanti bisa macam-macam pusat festival ini. Hanya kayak aku titip juga di Banjirkanal ini kan enak banget. Ya dulur-dulur. Saya sudah piknik rono. Ya sampahnya. Ya. Gitu. Aku sering plastik-plastik masih mengapung. Jadi kalau pagi hari itu masih terlihat bahwa kita belum cukup mencintai kota ini secara lebih baik gitu. Terus digaweknya kuali ngono. Dan pemakaian plastik pun kalau bisa dikurangi. Kan ini ada perdanya pak. Sudah. 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 Jadi. Gelas plastik. Jadi. Gelas plastik. Pak Wali juga sudah sampaikan. Pake beses. Alhamdulillah juga bisa berjalan. Oh. Tapi orang yang masih nganggu beses, dicanggah gua plastik. Hahaha. Hahaha. Iya. Iya. Ini tetap balik lakuan lawas. Ini mulai akustus ini pak. Jadi gelas plastik sedotan sama kereset udah gak boleh. Berarti mingko babat ini yang masih belas plastik nanti butuh alternatif juga boleh ya? Bukan. Itu kan kemasannya. Kalo yang buat bawanya kereset gak boleh. Oh. Iya. Karena terurenya kan lama itu. Bisa di daur ulang sih. Plastik itu ya? Iya. Mas Yob. Iya. Persoalan parkir yang paling sulit di Semarang itu sekarang tinggal dimana? Parkir tepi jalan umum. Oh. Rata itu ya? Rata. Karena di semua daerah, di semua kota sama. Kompleksitas masalahnya kemudian banyak kepentingan disitu. Kemudian makanya kami di Semarang saat ini sedang mengembangkan satu sistem. Kami buat dalam menggunakan IT. Titik-titik parkir itu sudah bisa di kontrol dengan smartphone. Iya. Kemudian aktivitas di titik itu juga bisa di kontrol dengan smartphone. Iya. Sehingga misalnya disitu ada sesuatu, di smartphone kami itu ada notifikasi. Dan notifikasi ini juga terhubung dengan teman-teman tim Saber Pungli. Oh. Waduh. Jadi kami memang... Berarti don't do handphone ke bank. Iya. Kami memang dibantu oleh teman-teman Saber Pungli. Paling tidak untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang terjadi di lapangan. Misalnya apa Mas Jok? Misalnya, parkir liar. Iya. Parkir liar itu kan berarti sudah dia tidak ada izinnya. Tarikan parkirnya juga melebihi ketentuan yang berlaku. Nah itu teman-teman Saber Pungli nanti yang nggak bergerak. Oh. Ya. Kita bebenah terus ya? Iya. Memang pelan-pelan tapi ini kita benah terus supaya menjadi lebih banyak. Terus mandala bakti itu museum itu kan sudah dibuka. Sudah. Sekarang sudah dibuka. Dan parkir di sana juga sudah sangat dipersilahkan. Oh. Jadi seperti itu. Kemudian juga misalnya di kawasan Kota Lama, walaupun yang depan saat lantas belum jadi, tapi sudah bisa difungsikan. Jadi kalau ada aktivitas di sana, kan memang Kota Lama diproyeksikan untuk pedestrian ya. Iya. Untuk citywalk sehingga tidak boleh lagi ada di sana kendaraan yang berjalan nantinya. Kecuali ada kecualinya Pak. Ya. Bis wisata kota. Oh. Tambah si jimen ya Mas. Mas Jogim. Mungkin Mas Rukman nanti bisa mendukung. Ya. Konsep Kota Lama untuk pedestrian itu kan sudah niscaya lah. Sudah wajib lah. Ya. Tapi kendaraan semuanya lewat juga buantar-buantar ya Mas. Eh. Konsep. Sudah di gunungnya lu ya Mas. Oh. Nah itu yang menurut aturan. Oh. Undang-undang lalu lintas tidak boleh. Oh. Jadi memang tidak boleh. Cuma nanti memang akan ditutup Kota Lama itu. Yang boleh lewat hanya bis wisata kota. Oh. Ya. Yang lainnya nanti harus berhenti di kantong parkir. Ya. Kemudian jalan kaki. Nah. Atau menggunakan sepeda. Ya. Atau menggunakan bendi hias yang memang akan nanti ada di sana. Sehingga nanti memang ada perasalan-perasalan transportasi non-polutan. Oh ya. Yang akan diterapkan di Kota Lama. Tapi intinya jane, kayak polisi tidur Barang itu itu manajemen pedih jane. Ya. Kalau kita punya norma berkendara yang cukup loh ya. 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 Jalan sampai apa di Jenggulimana itu kan jane lorun yang ada dikubing. Ya. Loh tapi ngebutnya ngunung kan kira-kira. Ya itu. Ya harus dengan tindakan. Ya. Tetap. Kita harus menegakkan peraturan. Peraturan yang beraturan. Satu lagi mas. Kita ini nanti kalau gedungnya mas Irvansah yang parkir itu jadi. Nanti kan teman-teman yang biasa parkir di pinggir jalan. Itu kan juga memiliki mata rantai sosial yang kudu dipecahkan loh mas. Ya. 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 Nah ada. Ya ada. Ya ada. Ada dua-duanya. Bisa duanya. Mereka misalnya yang terbiasa parkir-parkir. Memungut parkir-parkir di pinggir jalan. Ya kan juga mata rantai sosialnya tidak sederhana itu. Ya sebenarnya secara umum sih, gedung parkir itu kan juga butuh pengaturan. Itu sebenarnya, nanti saya nggak tahu rekrutmen seperti apa. Tapi secara umum sebenarnya kita bisa lihat para juru parkir itu bisa kita didik untuk jaga dan untuk, terutama diram naik turun itu kan juga perlu pengaturan. Ya saya pikir sebenarnya semua itu masih bisa. Masih bisa mengawinkan kepentingan banyak stakeholder ya? Dan ini kan juga harapannya nanti bukan hanya pemerintah kota saja yang bangun gedung parkir. Harapannya nanti swasta itu juga bisa bangun gedung parkir. Saya yakin kalau on street parking sudah benar-benar dilarang, kita juga bisa tegas. Swasta pun bangun gedung parkir kan pasti akan untung. Dan gedung parkir ini kan memang dibutuhkan untuk suatu kawasan yang kawasan perdagangan jasa. Selain sebenarnya kami di perda bangunan gedung kami juga sudah menyebutkan bahwa setiap bangunan pabrik itu wajib memenuhi standar kebutuhan parkir. Standarnya ada dari teman-teman perhubungan. Pemkot kota Semarang sendiri kan alhamdulillah kami juga sudah bangun gedung parkir Pak. Di halaman Balai Gotar. Sepertinya seluruh bangunan-bangunan baru dari hotel ini itu di Semarang sudah punya parkir mandiri ya? Ya, karena itu wajib. Nah seperti Pandanaran ini mungkin ya suatu saat kalau ini nggak cukup ya suatu saat mungkin mereka juga wajib menyiapkan sendiri. Waduh, itu udah basuk ya Bu. Dan perang kita masyarakat dalam penyediaan fasilitas parkir ini sudah kami buktikan Pak Pri, Pak Rukma. Contohnya adalah salah satu perusahaan besar di Jalan Arteri itu menyediakan lahan 10 hektare untuk fasilitas parkir angkutan barang. Sehingga di sepanjang arteri, sekarang kami sudah tidak boleh. Makanya sekarang kami operasi terus. Harus masuk ke kawasan parkir. Apalagi kebijakan dari KSOP adalah kalau dia tidak punya stiker parkir di lokasi tersebut, tidak boleh masuk ke pelaguan. Jadi misalnya seperti itu. Yang mau lebih lebar lagi ini truk-truk liar kan nanti juga akan ditertipkan. Akan-akan kita tertipkan semua. Kita sedang bangun tangkalan truk di Iterboyo. Oh, itu kita baru bangun. Insya Allah tahun ini selesai. Wah, sampe udah keren. Bagus banget. Yang bangun teman-teman disaruh lagi. Mas, saya ngelengke aja soal konsep parkir itu. Itu kan pasti melingkar ya Mas Irwanza? Ya. Saya pernah menjumpai di Semarang ini, saya tidak sebut bangunannya. Wih melingkar itu sempit banget. Jadi hanya sopir-sopir yang penuh iman dan takwah yang bisa. Yang bisa lewat. Yang bisa lewat. Anakku parkirnya mulai mobilku kupras. Itu kelayakan lingkungnya Mas, di parkir yang baru. Yang baru-baru gitu semua Pak. Gitu ya Pak Lenyak? Problemnya memang kadang-kadang desain ini juga agak susah. Agak susah karena keterbatasan lahan. Padahal kita butuhkan keterbatasan lahan. Tapi khusus gedung DKK ini insya Allah kita sudah mengkaji. Insya Allah sudah lebih nyaman lah Pak. Itu harus ada kelayakan. Untuk itu Pak Pri, sebetulnya di dalam peraturan Dirjen Perhubungan Dalam 272 tahun 1996 itu sudah diatur. Bahwa sudutnya itu harus berapa. Lebarnya harus berapa. Itu sudah ada aturannya. Kalau tidak begitu kan sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya. Dipaksakan nanti. Bahkan sebenarnya teknologi modern juga sudah ada. Lift buat mobil. Lift mobil itu juga bisa. Tapi ya itu akan lebih mahal. Akan lebih mahal tapi. Jadi nantinya konsep yang baru. Kayaknya ya gedung parkir. Mobil itu masuk kayak kotar main kamar. Nanti langsung dia di naik. Gunca-gunca lagi kan? Iya. Masuk kelar masing-masing. Masuk kelar masing-masing. Masuk kelar masing-masing. Kayak laci. Bawa awak langsung kelar. Insya Allah. Waduh ini Rp100.000. Karena harganya masih cukup mahal. Mas kita coba. Habis waktu kita. Kok mas? Oke. Bentar. Bu Leni mau ada usulan dengan? Ya. Kalau usulan saya mungkin. Nanti kalau memang sudah. Aturannya sudah jalan. Banyak dari pedestrian yang di Pandanaran. Itu kan udah jelek gitu mungkin. Bisa dibetulkan. Tapi mungkin kalau ada travelator kan mungkin. Ada lain lagi desainnya ya Pak. Masih lama. Masih. Hanya itu aja sih. Ma Tersun. Mulai nih. Mau kemas. Tutup mas. Jadi kita lihat keadaan sebenarnya saat ini untuk kuliner. Untuk wisata luar biasa. Dan semoga ini membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Jawa Tengah Tengah. Amin. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kota yang indah. Kota Semarang dengan wisata kulinernya. Jangan lupa Ibu ya. Nanti buat icip-icip nanti pulangnya. Icipkan oleh-oleh Ibu. Baik gak terasa sudah satu jam. Kita menemani pandanian semuanya. Dan jangan lupa. Sekian terus terapet-apet. Setiap hari Rabu jam 5 sore. Hanya di TVRI Jawa Tengah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saat kita bersama. Di waktu kita terdawa. Menangis, merenung. Oleh cinta. Mencoba hapuskan rasa. Rasa dimana kau melayang. Jauh dari cinta. Juga mimpiku. Biarlah, biarlah. Adikku dan adikmu. Terbalau rusakku. Lecakan manismu. Dan kau risikan. Kata cinta. Kau percikan. Kau percikan. Kau percikan. Kau percikan. Rasa sayang. Pastikan kita. Rasa sayang. Rasa sayang. Rasa sayang. guitar solo guitar solo